Intro Penerapan sistem pembayaran non-tunai di area parkir sepeda motor CSB Mall diklaim sudah dilakukan tahun 2023 secara bertahap. Namun sejak awal Juli, manajemen CSB menerapkan sistem pembayaran non-tunai 100%. Sementara ini meski ada penurunan jumlah sepeda motor yang masuk, sekitar 30% karena tidak semua pengunjung langsung beralih memiliki kartu e-tol dan aplikasi. Namun di hari ketiga terlihat masih banyak warga yang datang dan harus antri membeli kartu maupun aktifasi aplikasi. Pihak kepolisian dan disub telah melakukan koordinasi dan langsung menertibkan parkir dadakan di Jalan Cipto sekitar CSB Mall yang sempat menjadi tempat parkir dadakan. Jadi memang kita sudah memperlakukan untuk keluar masuk kendaraan di CSB Mall ini sudah memperlakukan dengan sistem karsis semuanya. Jadi sudah semua dan untuk sistem karsis sudah tidak diperlakukan kembali. Dan ini kita sosialisasikan sudah dari Mei 2023, tahap pertama, 6 bulan tahap pertama, sampai dengan November 2023, karena memang belum maksimal, khususnya untuk kendaraan di Jalan Cipto. Sementara masyarakat yang belum memiliki kartu tol maupun aplikasi pembayaran non-tunai, saat ini memilih parkir di seberang Jalan Cipto. Hussein Sadra, RCTV Cirebon